Kapol Reserang AKBP Chondrosa Songko meraih penghargaan Presisi Award dari Direktur Eksekutif Lembaga Gajian Kepolisian Indonesia atau LENKAPI, Edi Sabutra Hasibuan, atas program Ngariung Iman, Ngariung Aman. Alumnus AKPOL 2005 itu dinilai mampu menunjukkan kepemimpinan publik yang mampu merangkul, mensinergikan kekuatan seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, aparat, ratur sipil, dan TNI sesuai program Presisi Kapolri. Penghargaan Presisi Award ini diberikan karena Kapol Reserang AKBP Chondrosa Songko memiliki banyak inovasi dan terobosan melalui program Ngariung Iman, Ngariung Aman, kata Edi Sabutra Hasibuan pada selasa 6 Agustus 2024. Menurut Edi Hasibuan, program Ngariung Iman, Ngariung Aman sangat efektif dalam merubah citra Polri di mata masyarakat, dan mendapat respon positif yang luar biasa karena rajin ke lapangan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Kehadiran Polres yang lucu dan kocak di tengah masyarakat menjadi apresiasi dari berbagai elemen masyarakat. Ini efektif dalam merubah citra Polri dari yang awalnya ditakuti, kini malah ditunggu kehadirannya oleh masyarakat. Ungkap mantan Kompolnas Edi Hasibuan mengatakan bahwa keberhasilan Kapol Res dalam menjalankan program kerjanya tentunya tidak terlepas dari dukungan seluruh personil Polres Serang dan Polsek Jajaran. Saya berharap program Ngariung yang dijalankan Kapol Res Serang ini bisa dilakukan oleh Polres-Polres lainnya di seluruh Indonesia, karena program ini sesuai dengan yang dicanangkan Kapolri dalam meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat, tandasnya. Sementara itu, Kapol Res Serang menyampaikan apresiasi dan usapan terima kasih kepada Lemkapi atas pemberian penghargaan Presisi Award terhadap program Ngariung Iman, Ngariung Aman, yang merupakan komender WISH yang telah dicanangkan Polres Serang. Ngariung Iman, Ngariung Aman, saya ambil dari kearifan lokal sehingga gampang didengar dan mudah dikenal oleh masyarakat. Sekaligus, kata Ngariung memiliki makna tidak ada jarak dengan masyarakat. Terang Kapol Res. Kapol Res menjelaskan program ini merupakan tugas pokok dan fungsi kepolisian. Namun, dikatakannya program ini kadang-kadang ada yang bukan tugas pokok kepolisian, namun masih berkaitan dengan harkam tipmas. Di antaranya, pemberian bibit memperlancar. Selain itu, pengadaan pupuk serta penerangan lampu jalan serta mengatasi permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat, khususnya soal ketenaga kerjaan dan kemiskinan. Saya harus katakan keberhasilan tidak akan tercapai tanpa ada dukungan dan kerjasama dari rekan-rekan jajaran semua. Kedepan kegiatan ini bisa dilaksanakan secara bersama-sama, bukan hanya program saya pribadi, tapi juga program Kapolsek, kata Kapolsek. Acara pemberian penghargaan presisi award dari Lemkapi di Aulama Polres Serang, selasa 6 Agustus 2024 ini dihadiri waka Polres Kompol Ali Rahman, dihadiri waka Polres Kompol Ali Rahman CP, serta seluruh pejabat utama Polres Serang, serta para Kapolsek jajaran.